1, 2, siap Pak Wakil Bupati Banyuasin Haji Selamesama Sentono SH menghadiri acara penutupan kegiatan tentara menunggal membangun desa atau TMMD ke-114 bertempat di lapangan Sekolah Dasar Negeri 36 Desa Sungai Naik, Kecampatan Terantau Bayur, Rabu 24 Agustus 2022 Penutupan TNI Manunggal membangun desa ke-114 dipimpin langsung oleh Brigjen M. Naudi Nurdika SIP MSI selaku Komandan Korem 044 atau Garuda Dempu dalam sambutannya menyampaikan program TNI Manunggal membangun desa telah dimulai sejak tahun 1980-an Setelah 42 tahun, program TMMD semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah perdesaan Program TMMD yang telah berlangsung selama 42 tahun ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah perdesaan sehingga keterlambat-keterlambatan TNI dalam membangun sama prasarana dan infrastruktur wilayah masih sangat dibutuhkan Pada program TMMD ke-114 tahun 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kodam II Sriwijaya telah dikerjakan sasaran fisik berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur diantaranya pembuatan badan jalan sepanjang 6.500 meter dengan lebar 6 meter, pembuatan jembatan 9x3 meter 2 titik pemasangan gorong-gorong 3 titik dan pemasangan plat donker 1 titik tambahan lainnya pembuatan MCK 5 unit pembuatan penampungan air dan sumur bor 1 titik serta pengecatan dinding musola Wakil Bupati Banyuasin juga menyampaikan program TMMD dapat terlaksana dengan baik dan sukses karena dukungan dan kerjasama dari semua unsur yang terlibat seperti TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat Hari ini saya hadir di Desa Sungai Naik, Kecamatan Ratobayur Kabupaten Banyuasin dalam rangka menutup acara TMMD Manunggal TNI Manunggal 114 TMMD ke-114 tahun 2022 penutupan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia saya disini menutup khusus di Banyuasin di dalam kegiatan TMMD di Banyuasin ini ada beberapa kegiatan seperti yang tadi disampaikan di dalam sambutan saya tadi ada kegiatan fisik dan ada kegiatan non-fisik kegiatan fisik diantaranya ada ada pembukaan jalan sepanjang 6,5 km kemudian lebarnya 6 m kemudian pembuatan jembatan ada 2 unit kemudian pembuatan gorong-gorong ada 3 unit kemudian ada dekernya 1 dan lain-lain ada tambahan pembuatan MCK dan sumber air kemudian di samping kegiatan fisik juga ada kegiatan non-fisik diantaranya berbagai macam penyuluhan narkoba, masalah pertamian, masalah pertanakan masalah stunting dan sebagainya ini semua tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah membangun desa dan outcome-nya yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi karena TMMD itu manfaatnya sangat luar biasa terhadap daerah yang terisolir setiap yang disampaikan beliau Bapak Komandan Korem tadi bahwa kegiatan-kegiatan ini sudah dilaksanakan satu bulan yang lalu tentunya manfaatnya ini yang baik terhadap jalan yang dibuka ini sangat memuntungkan masyarakat jalan itu untuk membawa produksi hasil produksi di kebun, di persawahan dan dibawa ke kota jadi nilainya lebih tinggi kemudian juga diadakan penyuluhan kesehatan stunting dan lain-lainnya ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan anak-anak tentunya juga keluarga dan manfaatnya sangat-sangat besar sekali bahkan setelah TMMD ini Banyu Asin telah menyiapkan dana untuk abri bakti menunggal bakti di kecamatan Tungkal Ilir disana akan membedah kecamatan menuju ke daerah yang tercepat nanti ada 5 km ini kami sudah menyiapkan dana juga mudah-mudahan Bapak Komandan Korem nanti juga bisa membuka dan sekaligus meninjau langsung ke sana Baju Masin TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!